ya seperti biasa pagi hari ini rutinitas kita setiap awal bangun pagi doa dan siap-siap dan mau pergi latihan dulu karena hari ini kita ada latihan jam 8-11 Oke gimana keseruannya ikutin terus jangan di-skip jangan di-skip ini adalah keseharian yang sangat-sangat penting oke saya David Nuban saja let's go guys jangan sampai ketinggalan ya ikutin terus Halo guys selamat pagi this is my first daily vlog with run speak basketball jadi seperti biasa kenalan dulu karena ada pepat yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang jadi kenapa gua David Liberty Nuban biasa dipanggil Papen bisa David bisa Nuban juga bisa biasakan orang bilang namanya harus ada artinya kalau David itu diambil dari kata Alkitab namanya Daud kalau Nuban itu dari marga dari marganya bokap dari kupang NTT terus kenapa bisa dipanggil Papen karena waktu SMA itu teman-temanku itu lebih senang panggil Papen karena dulu waktu SMA akhirnya sering bukan sering pernah kotba di sekolah juga terus kebetulan juga karena bokapku pendeta jadi ya udah dipanggil Papen Pak Pendeta artinya mantap ya tapi gua gua rasa udah pada tahu sih bro ini jadi ya bisa dibilang juga kan Makasar itu sebagian dari Indonesia Timur juga dan kebetulan waktu tahun 2015 itu gua tamat SMA itu di Palopo di Makasar juga daerah Makasar kesanalah 8 jam dari kota Makasar terus gua masuk kuliahnya di kota Salatiga yang bisa dibilang eh di UKSW ya yang bisa dibilang itu Indonesia Mini tapi di sana itu gua lebih sering bergaul sama teman-teman yang dari Timur dari Papua dari Ambon dari Manado dari manapun jadi ya dari awal masuk 2015 dari awal merantau sampai keluar 6 tahun ya lamanya itu bergaul sama orang-orang timur terus makanya ya logatnya kebawah jadi timur-timur gini kalau kenal logatnya memang lu seperti apa bro kalau menurut diri lu sendiri gila gua sih nggak tahu ya menganggap diri gua apa tapi gua itu yang gua pengen itu kayak apa ya gua pengen memberkati orang lain jadi kayak misalkan susah-susahnya main basket gitu jadi gua pengen orang itu menganggap gua itu main basket susah nggak sih main basket itu boleh nggak sih ya gua itu pengen kayak semua orang itu bisa main basket tergantung dari kemuan aja dan gua pengen itu gua bukan gua pengen semua orang itu gua rasain itu nah dan intinya dimana gua berada itu gua pengen orang lain itu merasa terberkati gitu aja sih sekarang ceritain dari awal mula lu main basket lu kenal kan lu udah pernah cerita ke gua gua main basket cuma berapa tahun ya tapi lu latihan gigi akhirnya lu bisa masuk tim nang nah gitu ceritain gua oke jadi awal mula gua kenal basket itu itu pada tahun 2013 akhir ya ya 2014 lah itu kelas 2 kelas 2 SMA ya bisa jadi benar-benar ya benar 8 tahun sampai 2022 jadi ya memang kan banyak orang yang bilang wah gua kenal basket dari SD dari SMP dari ini 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 tapi ya gua baru kenal namanya bola basket baru lihat bola basket itu pada saat duduk di kelas 2 SMA itu bisa dibilang udah telat banget udah telat banget karena apa ya kayak udah belum ada modal apa-apa gitu nah disitu itu gua dikenalin gua bertanya sama ketua kelas gua namanya dulu Ayrton orang Palopo juga ini olahraga apa nih soalnya pertanian 8 bola basket ini dibelakang sekolah gua jadi gua kalau mau pulang harus liat situ terus gua lihat kan wah ada rame-rame apa nih apa nih apa nih apa nih terus gua penasaran kan nah kebetulan situ ada Ayrton juga yang main makanya pada saat besoknya masuk kelas gua tanya Nih Ton tadi kemarin itu ada pertanian apa kok rame banget ya gua penasaran wah itu bola basket wais deh bola basket apa ini yaudah nanti kalau pada saat selesai invitasi yaudah lu ikut aja coba join yaudah gua sebelumnya olahraga voli gua voli bola kaki cuma dua olahraga doang sih kalau kalau eskull yang lain kayak pramuka-pramuka gitu nah udah kan akhirnya gua singkat cerita udah masuk nih hari pertama untuk ikut latihan bola basket gua nggak tahu kan ya namanya bola basket gua nggak tahu pakai pakaiannya apa gitu-gitu yaudah gua pakai celana training doang training sekolah pakai baju training sekolah sama pakai sepatu Converse awal-awal tuh sepatu sekolah itu gue nggak tahu gimana udah akhirnya masuk situ awal-awalnya sih ya berlah jalan lancar sampai akhirnya ujung-ujung latihan gua dengar pelati gua namanya itu coach manyun waktu itu dia bilang sama Arton ton lu bawa orang apaan sini tingginya doang nggak bisa ngapa-ngapain dribble nggak bisa shooting nggak bisa cuma bisa apa doangnya cuma bisa modal tinggi doang nah itu dia ngomong tapi gua dengar cuy di belakang jadi ya itu itu sebenarnya moment of truth nya gua ya benar motivasi buat gua wah gua nggak mau diremehin jadi orang gua itu nggak mau diremehin dan gua itu rasa penasaran gua itu tinggi banget emang kayak gimana sih susunya main basketnya emang kayak gimana 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 sih akhirnya udah gua bulatin tekat oke gua harus gali nih permainan basket ini nah akhirnya dulu gua latihan jadi gua pulang sekolah jam 2 gua siang gua latihan jam 4 sampai jam 6 nah dari jarak rumah dari sekolah gua ke rumah gue itu sekitar 2 sampai 30 menit nah gua pulang jam 2 langsung balik tuh pang sampai rumah cuma buka baju lepas tas makan roti sambil jalan naik motor nih bukan enggak apa naik motor itu jalan sambil makan roti itu di jalan terus balik lagi udah waktu kotor jam 3 lah sampai di sekolah lagi gua nambah latihan duluan gua pokoknya latihan eh nambah latihan satu jam pertama buat gua gua nggak tahu nih waktu itu kan gua nggak tahu ini gua melatihkan apa cuy mau dribble syuting gimana caranya nggak tahu yang benar kan waktu itu gua juga ya namanya katro banget nggak tahu pakai YouTube atau apa nggak tahu udah gua nimbang aja gua beng-beng terus bola basketnya sampai akhirnya diajarin ini cara syuting gini cara syuting gini akhirnya gua nambah lagi nambah lagi nambah lagi setiap eh sebelum latihan nah sesudah gua nambah latihan gua masih nambah latihan lagi jadi di lapangan gua itu outdoor bro jadi tidak ada lampu sama sekali jadi kita cuma pakai lampu motor terangin ke arahin ke lapangan basket biar kita bisa nembak-nembak disitu dan itu gua rasa senang sih kayak eh gua sendirian gua sendirian gua sendirian kalau habis latihan baru ada orang kalau awal-awal gua pas sendirian nah udah sih tingkat ceritanya begitu akhirnya gua bisa puji Tuhan masuk di DBL waktu 2014 di Surabaya ya terus habis itu ya gua gugur saja coba gimana lagi ya kan tapi ya iya gua sakit bray gua nggak terbiasa main AC masalahnya lapangannya indoor masalahnya gua kalau di outdoor terbiasa kalau indoor nggak terbiasa berakhir waktu saat itu nah udah akhirnya gua balik rumah gua bilang kayaknya basket gua harus terusin nih nah tapi tapi ya kembali lagi orang tuaku itu larang udah lu nggak usah olahraga olahraga lu fokus sekolah aja kuliah baik-baik kerja udah selesai gitu tapi gua yakin nih kalau di basket itu gua bisa bisa hidup dengan basket gitu loh karena gua udah lihat udah ternyata basket ini bukan cuma di palopo doang nah pada saat itu gua pengen buktiin ke orang tua kalau ya gua harus bisa dapat kuliah gratis bisa bisa sukses lewat basket lewat jalur basket makanya gua cari beasiswa waktu pada saat selesai SMA gua mau cari beasiswa untuk kampus yang biayain nah awalnya itu gua mau ke Ubaya sama ke UPH pada saat itu tapi karena waktu itu gua mau gua masih bingung dan ada satu kakek senior di palopo yang bilang ya udah lu ke Satiwacana aja ha gue awalnya nggak tahu Satiwacana itu apa emang dimana Satiwacana di Salatiga lebih-lebih nggak tahu lagi Salatiga ini dimana akhirnya dia bilang udah lu seharusnya gue bilang oke singkat cerita pang 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 ya udah berangkatlah saya ke Salatiga waktu pada saat itu gua deng dua orang deng sama teman naik pesawat naik pesawat dari Makassar turun ke Semarang dari Semarang eh saya turun ke Jogja waktu itu dari Jogja baru ke Salatiga udah singkat cerita kenal basket disitu udah mendalamin akhirnya gua lulus keterima di Satiwacana dan ambil kuliah di FKIK fakultas kedokteran ilmu kesehatan jurusan PJKR udah akhirnya dari situlah gua semakin mendalamin 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 basket 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 sampai akhirnya Tuhan tolong gua bisa masuk Liga Profesional ikut pon ikut timnas dan sebagainya dan sampelah saya diran speak basketball saat ini jadi ya kalau menurut gua ya Wah gua udah telat banget nih udah nggak bisa nih gua main basket udah ada kata telat bro selagi lu mau lu mau berusaha ya udah lakuin aja itu sih oke guys jadi tadi adalah sedikit pertanyaan-pertanyaan yang sangat merumitkan juga ini ya otak saya pagi-pagi baru bangun sudah dikasih pertanyaan seperti itu ya membuat saya mau tidur lagi tapi tidak boleh karena hari ini adalah hari untuk kita latihan pagi-pagi itu enggak boleh bermalas-malasan kita harus semangat-semangat oke 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 pokoknya kita harus tunjukkan kalau kita itu anak muda yang siap bertarung untuk play-off dan kita harus mendapatkan hasil yang terbaik di play-off yang mulai dari latihan jadi jangan malas-malas jangan malas-malas habis latihan baru kita tidur lagi jadi kalian yang penasaran gimana sih ini pape nuban ini ya udah ikutin aja makanya nonton jangan lupa ini intinya nih like comment subscribe and share kemanapun temanpun keluarga apa nenek kakek buyut semua semua dimanapun mereka berada share video dari Ranspeak Basketball dan jangan lupa nyalain loncengnya biar upload uploadan Ranspeak yang terbaru itu kalian bisa nonton secepatnya oke ikutin terus bye selamat menikmati 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 welcome back to Papen Nuban saja hari ini kita juga apa ya nge-gymnya enggak terlalu berat soalnya tadi pagi kita abis scrimmage sama Dewa United jadi ya nge-gymnya cukup untuk membuat otot kita nggak tidur aja jadi tetap ada recovery itu selamat menikmati what's up yes jadi kita sudah di ujung vlog hari ini bersama David Papen saja jadi ya seperti biasanya kita baru selesai nge-gym di atas dan latihannya waktu lanjut ya eh gua nggak bisa cerita banyak sih soalnya nanti biar penonton penasaran kan nonton tapi buat kita tadi kita udah semakin dapat nih kemistrinya antar tim dan pelatih juga dan juga semua teman-teman terus juga eh apa ya walaupun tadi eh sempat ada beberapa mistake juga yang kita buat tapi gua percaya sih semakin hari semakin hari semakin lebih bagus lah kita karena ya itu kembali lagi eh kita ini run speak basketball adalah tim juara amin udah dan sekarang kita akan berjalan untuk menuju mes seperti yang tadi gua bilang kalau ya tidak terlalu jauh lah dari mes tempat gym kita sore ini nah sekarang di ujung vlog ini gua mau ingatin buat kalian kalian jangan lupa makan bercanda guys ada tuan krep main semen jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen anjay gue David Liberty Nuban sampai jumpa lagi bye nonton terus ya jangan lupa subscribe comment like dan bunyiin loncengnya juga dan jangan lupa follow akun instagramnya run speak tiktok YouTube semua ikutin terus biar kalian tahu kegiatan sehari-hari kita kaya apa ok 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 bye